Intro Halo sobat pilihan guys, ketemu lagi dengan saya Ade Oke, hidrakan ini khusus untuk bumil ya Kita langsung memulai aja Kita langsung posisinya duduk bersih lah dulu Oke, kedua patahnya harus mencari dulu ya Oke, dari sini kita stretching dulu untuk leher Yuk kita tepuk posisi kepala yang ke kanan Tangannya boleh bawa ke belakang Jadi tarik posisi belakang kirinya ya Sampai berasal leher kirinya dulu ke stretch Akur nafas Cukup, dan lihat ke arah sebaliknya Cukup, lihat ke atas pelan-pelan Lalu ke bawah, pasang dagu ke lehernya Kembali lihat, depan Oke, sekarang posisi badannya tetap tegak ya Posisi kedua patahnya tetap kencangin Setelah tangannya kita rentangin ke samping Dari sini kita mau bending dulu yuk Bawa ke kanan, tangannya tarik memanjang dulu yuk Ambil nafas panjang Buangnya kembali ke tengah Dan lihat ke kiri, ambil nafas panjang dulu Buangnya kembali ke tengah Oke, rasain di badan sampingnya ke stretch ya Kita bikin dua set lagi Ambil nafas dulu Sama ntarik lebih panjang Rasakan badan sampingnya dulu ke stretch Baru-balik Kiri Baru-balik 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 Cukup, kedua tangan lurusin ke depan Kelapak tangannya ke hadapan ya Oke, untuk mobilitas baku dan skapulanya dulu Kita pake tangan lurusin ke depan Ambil nafas Buang tarik skapulanya Ambil nafas Tarik ke depan Buang tarik skapulanya Oke lanjut ya Kalau dari posisi sati Jadi yang terakhir posisi skapulanya Ambil nafas Tiga lagi Ambil nafas Panjang ke depan tangannya Buang tarik skapulanya Lanjut Oke, cukup ya Masih lanjut ya Kemudian tangannya bawah naik ke atas Setelah tangannya menghadap ke depan Baru tetap relax Ambil nafas dulu yuk Buang tepuk kedua tangannya ke bawah Tarik Ambil lagi nafas ke atas Buangnya, kedua tangannya tarik ke bawah Sampai merasa di bagian punggung Flat tricep nya Tiga lagi yuk Dua kali lagi Satu lagi terakhir Cukup Oke, kita langsung lanjut ke posisi all force dulu ya Oke, pindah ke tangannya satu garis lurus Kaki dibuka selebar panggung Ingat kencang dengan kumgung perut ya Jadi gak bertumpu di tangannya ya Oke, dari sini Bikin posisi pinggangnya Arch Kepalanya Lihat ke atas ya Extensi dulu yuk Ambil nafas aja Buangnya ram Kepala masih lihat perutnya Bikin kumgungnya tempuh Kembali arch Dulu angkul nafas Buangnya ram Oke, jarakannya stretch untuk bagian pinggang dan kumgungnya Tiga kali lagi Tiga kali lagi Dua kali lagi Ambil nafas Ambil nafas ajang dulu yuk Buang Buang Dan Akhir Cukup Kembali Kembali flex Oke, kita pencangnya latihan perut ya Badannya kembali di bikin flex Dari sini Dari sini kita membuat kesimbangan Yuk Ambil nafas dulu Waktu buang tangan 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 tang Dan rakyat Kembali Posisi All fours Oke Dari sini masih kuatkan Tunggung-tunggungnya Kita mau buat Tunggung sampingnya Ke stretch ya Ambul nafas Angkat tangan kanan ke atas Sampai berasa dadanya dulu ketarik Atau ke stretch Buang nafasnya Masukkan tangannya Ke arah dalam tangan sebelah kiri Sampai dapat Tunggung sampingnya ke stretch Ambil lagi nafas panjang Naik ke atas Pandangannya Lihat tangannya yang di atas Buangnya kembali turun Kita bikin 3 set lagi Tunggi Dua Terakhir Ganti sisi ya Kanan yang kirinya bawa lain dulu atas Sampai berasal di bagian badannya dulu ke stretch Buang nafasnya bawa ke atas darah Sampai berasal Punggung sampingnya ke stretch Dan lagi ayo nafas panjang dulu yuk Buang nafas panjang Tiga kali lagi Dua Terakhir Cukup Oke dari posisi of course kita tarik tanpa tempel ke tubinya Badan ini bawa turun ke bawah Kita cell post dulu Atur nafas Ambil lagi nafas Waktu buang nafas badannya Posisi Posisi Duduk Oke dari sini kita mau langsung posisi tiduran terhentang ya Langsung berulangnya posisi tiduran terhentang Oke Pastikan tidurnya di satu garis lurus ya Kemudian tadi kita buka selebar pangung Dan pastikan pinggangnya menental di matrasnya ya Kalau pinggangnya kurang menental boleh ditambahkan handuk kecil Oke Dari sini kita mau bikin posisi power fistnya di netral dulu ya Dari posisi pusher sama tuang ke bawahnya dibikin satu garis lurus Kedua tangannya boleh pegang di bagian hip kanan kiri ya Oke Untuk power fist mobilitynya dulu Dari posisi netral Kita mau bikin ke posisi anterior Anterior itu pushernya lebih tinggi dari tuang ke bawah Jadi posisi pinggarnya otomatis arch ya Kembali netral Andung nafas Buangnya kita bikin ke posterior Yang tulang kemaruannya lebih tinggi dari si pushernya Jadi pinggangnya menental di matras Kembali ke netral Oke sama-sama yuk Ambil nafas netral Buangnya ke anterior Yang tekan pinggangnya ke bawah Yang pinggangnya dibikin buat Atau arch Kembali netral Ambil nafas Buang ke posterior Yang pinggangnya menempel ya Kita bikin 4 saat lagi Netral Ambil Buang anterior Netral Ambil Buang posterior Tiga kali lagi Tiga kali lagi Netral Posterior Dua kali lagi Dua kali lagi yuk Netral Lalu ke anterior Kembali netral dulu Lalu ke posterior Terakhir ya Kembali Kembali ke netral Posterior Yang naik ke atas Yang naik ke atas Kemudian kita angkat Terakhir menahan Pantangnya Sampai ke Tunggu Sampai di atas Press dulu Angkatnya ya Kita pencang ya Kemudian Buang nafasnya Kita turun Dari Tunggu Pinggang Sampai ke posisi Karpis netral aja Dan Kembali posterior Karpisnya naik ke atas Tiga menempel dulu Ambil Nafas Buang Angkat naik Artikulasi spine Ambil lagi Nafas Buang kembali Turun Pelan-pelan Sampai kembali Ke posisi Taufis Netral Empat lagi Jadi gerakan ini Bagus untuk Taufisnya Untuk panggul Dan empat bagian belakang ya Tiga kali lagi Tiga 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 Terakhir Terakhir Cukup Oke dari sini kita reaksi dulu yuk Kita buka kedua pangannya Kita butterfly dulu ya Waktu butterfly Posisi Dengan Kangkat Tidak masalah ya Kita Posisi Lagi Relax Atur Nafas dulu Cukup Cukup Kembali Tutup Oke Masih posisi Supane ya Oke Dari sini Posisi yang kembali Dibikin posterior Taufis Taufisnya ya Jangan lupa Kalau pingganya masih Kita angkat Boleh ditambahin Dengan kandung kecil ya Oke Dari sini Bagunya tetap relax Kita menguapin Daerah panggung Dan si pahanya Kita mau angkat Si kaki kanannya Sama bau top Sama kaki ya Dari sini Turunin posisi Kaki kanannya Ke bawah Ambil nafas Buangnya angkat Jadi posisi Sikunya Tidak berubah ya Dari tanggal pahas Kita turunin ke bawah Buangnya angkat Jadi selama gerak Posisi Pinggangnya tetap menempel Jadi lapisnya tetap di posterior Tiga lagi Dua Dan akhir Tangan di table top Kita membuka kakinya Di posisi table top ini Dibuka ke samping Jadi waktu dia membuka Panggung kiri ini Jangan sampai naik Lalu kembali Ke tengah Jadi bukanya cuma sebatas Kontrol posisi Mantap kiri Nggak naik Dan panggungnya juga Nggak goyang ya Empat lagi Tiga Tiga Dua Terakhir Cukup Turunin ke tengah Ganti yang kiri ya Kita angkat sebentar Bawah top Oke Ingat Posisi sudutnya 90 derajat Aku turun naik Yang agung lah ya Jadi turunnya dari panggal Panggal Jadi sudutnya Malu ubah Turun ke bawah Ambil nafas Buangnya angkat Mari Empat kali lagi Tiga Dua Dan akhir Tiga 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 Terakhir Tiga Terakhir Cukup Turun si kakinya Oke Kita rikas dulu ya Kakinya dibuka yang lebar Boleh tekan kaki yang kirinya Kedalam dulu Kita strep dari bagian pahas Sampai ke pinggannya Akut nafas dulu Yang kian sebelahnya Cukup Oke kita mau bangun Cara bangunnya kita tidur di samping dulu Baru angkat badannya Bangun ya Oke dari sini kita kembali ke posisi duduk Oke Kakinya kita mau tampil jadi satu Kelapa kakinya ya Kemudian bahu tetap relax Dari posisi tegak Kita mau bawa turun badannya ke depan Posisi flat Jadi sampai berasa di bagian paha dalam dan panggulnya Tahan Bahu tetap relax Akur nafas dulu yuk Kita pakai tiga nafas Ambil nafas Buang press pulunnya Dua Makin dibuka ya Tahan ya Tiga Lalu kembali Balik ke posisi awal Oke kita ulangin dua kali lagi Kembali bawa badannya ke depan Flat ya Sampai berasa di bagian paha dalam dan panggulnya dulu Tahan Satu Dua Tiga Tiga Balik Yang terakhir Satu Dua Tiga Oke Cukup dulu gerakan dari saya Oke Jangan lupa di like dan di subscribe ya Oke Bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya